Keduanya pun digandrungi banyak penggemar dengan segala perbedaan yang mereka miliki, khususnya gaya hidup hingga pandangan terhadap kehidupan bersama Satwalia. Dan berikut inilah Silet versus Alshad Ahmad dan Andrew Calloway, dua sosok pecinta hewan. Mudah, tampan dan dikenal sebagai pecinta hewan. Itulah pesona yang terpancarkan dari sosok Alshad Ahmad dan Andrew Calloway. Serupa tapi tak sama, keduanya pun digandrungi banyak penggemar dengan segala perbedaan yang mereka miliki, khususnya gaya hidup hingga pandangan terhadap kehidupan bersama Satwalia. Dan berikut inilah Silet versus Alshad Ahmad dan Andrew Calloway, dua sosok pecinta hewan. Pemirsa Silet R CTI, nama Alshad Ahmad seolah terus menjadi perbincangan panas publik. Hal tersebut pasca seekor anak harimau yang diberi nama Senora yang ia pelihara di rumahnya diketahui telah mati. Alshad sempat mengungkapkan dugaan sementara kematian Senora akibat kelainan genetik pada organ paru-paru. Sehingga bayi harimau berusia dua bulan itu tidak mampu menyerap oksigen secara maksimal. Namun terkait kematian Senora, sejumlah warga net pun menuding hal tersebut akibat Senora stres karena terlalu sering diajak membuat konten. Semua semakin memanas saat ternyata Senora merupakan harimau ketujuh yang telah mati di penangkarannya. Kita lihat. Iya. Ada payung enggak? Biar mereka juga enggak panas. Aduh. Sini, guys. Come on. Senora-senora sini. Sini. Sini, sini. Sini. Namanya statua liar, emang kita enggak pernah bisa nebak sakit gara-gara apa, terus juga penjegahannya juga udah semaksimau kita tetap aja ada yang sakit. Dan juga yang kita sulit itu pencegahannya kucing liar, kucing kampung. Karena itu bisa membawa virus dan kena harimauunya. Jadi kita enggak boleh ada kucing liar di pekarangan rumah atau enggak di area penangkaran. Seolah tak terima menjadi bulan-bulanan warganet, Al-Shad pun langsung memberikan reaksi tegasnya. Lewat unggahan di media sosial, ia tengah menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian Senora. Ia pun geram dengan pihak-pihak yang menudingnya sebagai pembunuh bayi harimau itu dan mengutip pasal terkait fitnah. Al-Shad juga meminta kepada pihak-pihak yang melakukan dugaan fitnah kepadanya untuk menghapus dan menghentikan tuduhan tersebut. Pada prinsipnya, saya tidak keberatan dengan kritik yang ditunjukkan kepada saya. Namun demikian, saya melihat dari sejumlah besar kritik tersebut, ternyata ada sebagian yang disampaikan secara tidak proposional. Sebagian dari kritik yang disampaikan kepada saya tersebut sudah bukan lagi merupakan bentuk kritik. Melainkan telah menjadi tuduhan atau fitnah yang sangat kejam dan merugikan nama baik saya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya meminta kepada siapa saja yang telah menyampaikan tuduhan atau fitnah seperti yang telah saya sebutkan di atas agar secepatnya menghentikan dan menghapus tuduhan atau komentar tersebut. Serta tidak lagi melakukan hal yang sama di kemudian hari, semata-mata untuk tidak menyebabkan berkembangnya polemik yang tidak produktif. Dan juga untuk mencegah adanya upaya atau langkah hukum yang dapat ditempuh terhadap pihak-pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut. Memang tidak sedikit yang akhirnya menyuarakan pendapat atas peristiwa kematian bayi harimau Alshad tersebut. Salah satunya Andrew Calloway, pemuda tampan asal pendalaman hutan Kalimantan yang juga dikenal sebagai pecinta alam dan satwa. Ditemui secara eksklusif di Jakarta kemarin. Lantan seperti apa pandangan Andrew terhadap peristiwa yang menimpa Alshad dan menuai sorotan panas tersebut? Ya, sebagai banyak banget influencer emang di Indonesia yang piara dan segala macam. Jujur sedih juga melihatnya karena mereka secara tidak langsung kasih contoh kepada generasi muda, kepada anak-anak, kepada masyarakat juga sekitar. Kalau kita suka binatang, itu kita beli, kita simpan di rumah. Padahal tidak, kita harus biarkan mereka tinggal di alam. Dan bagusnya itu tidak memberi contoh buruk itu kepada anak-anak kecil sih. Pada intinya, siapapun yang pelihara, satwa liar mestinya di alam. Tidak ada alasan. Jangan pakai alasan, hutan rusak makanya kita pelihara di rumah, itu tidak ada alasan seperti itu. Kita harus berjuang untuk hutan dan satwa sekaligus. Tidak ada alasan untuk menaruh satwa liar di kandang oleh siapapun. Tidak ada alasan untuk menaruh satwa liar di kandang oleh siapapun. Sejak kecil memang sudah banyak satwa di rumah, karena orang tua dan kakak juga suka sama satwa, sama binatang. Cuma bukan yang ekstrim ya, bukan satwa liar, tapi hewan-hewan peliharaan. Paling ekstrim, paling uler. Nah, karena dari kecil sudah sering ketemu dan ngerawat, akhirnya emang tumbuh dengan sendirinya rasa cinta atau sayang sama satwa. Akhirnya sekarang fokus di penangkaran satwa liar. Yang satwanya itu buah-buah satwa liar yang berbahaya dan dilindungi juga, kayak gitu. Andrew dan Alshad, keduanya merupakan pecinta hewan, namun memiliki bentuk perhatian dan cinta yang berbeda satu sama lainnya. Di mana Alshad menyulap rumah mewahnya menjadi sebuah penangkaran untuk sejumlah satwa liar. Alshad diketahui memiliki sejumlah hewan di penangkarannya, seperti harimau benggala, harimau putih, rakun, binturong, merak, rusa, hingga burung unta. Sementara bagi Andrew, ia justru lebih merasa bahagia jika satwa liar berada di alam bebas pada habitatnya masing-masing. Di rumahnya di hutan Kalimantan, Andrew pun memelihara hewan ternak seperti ayam dan bebek. Ia juga memiliki peliharaan lainnya, yakni anjing hingga kucing. Pateng kagok, kasi-kasi. Rambut banget lagi guys, korah guys. Oke, kasihin dulu guys ya. Kita kasih dulu segini guys, let's go. Halo, saya Norathiona. Sini, cobain daging ya. Sabar. Asteng. Ambil kanan. Siap guys, ini saya Norathiona guys. Wow, pinter. Disini gue melihara satwa liar, ternyata dengan cara yang legal. Izinkan garam. Kata legal itu bukan berarti hanya karena ada kertas izin. Enggak guys, itu mempengaruhi ke semua prosedur perolehan satwanya. Jadi, kalau misalkan kalian punya satwa liar, dilindungi cara yang ilegal, udah pasti itu cepat dari alam, menangkap dari alam. Yang tentunya merusak habitatnya, merusak ekosistemnya guys. Dan itu gak boleh, gue gak pernah mendukung kegiatan itu. Gue gak pernah mau orang nangkap satwa liar dari hutan untuk dibawa hanya untuk senangan, atau gak untuk, apalagi disiksa gitu ya, gue gak pernah mau. Adalah satwa liar yang tidak dapat dilepas, diliarkan kembali ke alamnya guys. Jadi, mereka ini yang sudah lahir di penangkaran, bukan di hutan lagi. Yang di hutan, tetap di hutan. Jangan pernah diganggu, makanya gue gak mau ngambil yang ilegal. Karena gue gak mau ada pemburu ngambil satu liar di hutan untuk dipelihara, atau untuk dibunuh, gue gak mau ya. Jadi, gue ambilnya dari penangkaran, sehingga mereka ini yang sudah tidak pernah melihat alamnya lagi, sudah terbiasa dengan manusia, ya kayak gini. Dan 10% hasil penangkaran. Bukan uangnya, tapi satwanya ya. Itu di setor lagi ke alam guys. So, Kalawet have two host patrol and co-patrol. Jadi, ini tanya anjing lokal. Dan dia sudah berumur 8 tahun. Jadi, kita punya tanya di luar sebelum punya puma. Alasan kenapa tanya jarang dibawa di dalam video atau jalan-jalan di hutan. Karena dia anjing lokal. Dan instingnya itu sangat-sangat tajam. Dia suka kejar-kejarin satwa-satwa di hutan. Jadi, kalau kita bawa dia jalan, dia suka banget lari ngejarin sesuatu. Yang kedua ada ayam. Jadi, karena kita tinggal di hutan, kita produksi telur sendiri. Jadi, kita di sini punya ayam petelur. Di sini ada 6 betina dan 1 jantan. Awalnya kita punya 10. Tapi karena di hutan, banyak ancaman. Ular piton sering banget masuk ke dalam sini untuk ambil ayam. Ini adalah jenis reticulated python. Ini adalah jenis ular terpanjang yang ada di dunia. Lumayan, lihat. Besarnya. Dia baru saja makan satu. Tidak, pokok. Satu. Ah, 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 ah. Pok. Oke. Hobinya memang senangi satwa liar. Nah, karena hobi di situ, jadi kita bisa salurin hobinya ke arah yang positif. Itu bikin penangkaran untuk menjaga populasinya atau bahkan menambah populasinya biar bertambah. Jadi, makin lestari si satwa liar itu. Apalagi yang berasal dari Indonesia. Piliaran di rumah aku punya anjing, kucing, angsa, bebek, ayam. Banyak hal. Dan salah satunya adalah kita berdua waktu kita naik masuk hutan untuk cari orang hutan. Untuk melihat orang hutan di alam bebas, hidup bahagia. Itu suatu keistimewaan. Suatu yang kita suka banget. Takut pasti ada. Tapi, sekali lagi, kalau kita lakukan kayak yang aku lakukan itu, misalnya di danau, di hutan itu, aku juga secara tidak langsung memperlihatkan ke orang-orang, nggak masalah loh. Sebenarnya kayak gini, asal hutan keliling masih bagus. Kalau kita jaga juga, kita nggak bakal diganggu. Selain pandangan terhadap bagaimana satwa liar seharusnya hidup, Alshad dan Andrew juga memiliki gaya hidup yang bisa dibilang sangat jauh berbeda. Alshad sendiri diketahui tinggal di rumah mewah seharga ratusan miliar dengan kebun binatang mininya di Bandung, Jawa Barat. Sementara di sisi lain, bagi Andrew dirinya lebih merasa senang dan nyaman tinggal di pedalaman hutan Kalimantan. Meskipun ada suka-dukanya, sebagai anak muda yang harus hidup jauh dari perkotaan, namun Andrew mengaku bahagia dengan kehidupan yang dijalaninya. Di sini langsung ada dua tempat ruangan gitu. Ini buat nyokap gue. Kalau mau ngumpul sama temen-temennya, nyokap gue. Kalau ini untuk bokap gue. Jadi laki-laki sama cewek beda. Biasanya keluarga yang ngindep banyaknya. Kalau temen-temen ngindepnya di kamar gue. Kalau misalkan selain temen-temen, biasanya yang di sini. Temen bokap misalkan ya di sini. Gue kan peta penangkarannya, PT Tempat Esiotik, Bandung Waterloo Park. Dan ini dokumen-dokumennya, administrasinya. Gue juga main drone, main GI, main aeromodeling. Ini beberapa equipment-nya. meja-belajar. Ini meja sering talis nyokap gue. Kayak anak muda. Kalau udah tua. Kasih udah di bawah. Lalu ada sofa. Itu PC 3 untuk ngedit dan main game juga. Ada PS juga, TV, dan perlengkapan vlog juga di sini juga. Gimana ya? Jawabnya susah. Karena dari kecil, aku dari umur 5 bulan, aku diajak masuk hutan. Jadi, itu sudah ada di diri aku gitu. Jadi, aku gak bisa umpamain kayak segini-segini. Karena itu emang udah di dalam diri sih. Karena aku dibesarkan di Kalimantan, aku dibesarkan di lingkungan yang begitu, di hutan. Dan ya, itu udah di dalam diri aku aja. Aku gak bisa ungkapkan dalam kata-kata. Tinggal di hutan itu sangat berbeda ya dengan di kota. Dan tentu saja ada plus dan minus. Kayak misalnya aku anak muda, kadang gak punya teman, kadang juga kesupian. Tapi di sisi lain banyak aktivitas juga di hutan yang bikin kita betah di sana. Kayak misalnya kalau pagi hari, aku bisa buka jendela rumahku dan bisa lihat monyet liar di depan rumah. Itu suatu keistimewaan. Setiap orang tentunya memiliki hobi untuk mengisi waktu luang mereka. Begitu pula Al-Shad dan Andrew yang masing-masing memiliki kegemaran berbeda satu sama lainnya. Al-Shad diketahui memiliki hobi mengkoleksi motor-motor mewah hingga menerbangkan pesawat modeling. Di sisi lain, Andrew dengan kehidupannya di dalam hutan, ia juga memiliki sejumlah hobi di antaranya para motor dan terbang dengan pesawat kecil. Meski berbeda, namun baik Al-Shad maupun Andrew tampak begitu antusias saat menjalani hobi mereka tersebut. hobinya banyak sih. Terbang, bikin video juga 19 tahun. Baru lulus SMA. Kalau aku di sana itu homeschooling, jadi mobile homeschooling. Gurunya ada di luar kota dan kita pakai internet satelit di rumah untuk aku mobile homeschooling setiap paginya. Kehidupan Andrew dan Al-Shad sebagai publik figur memang tak pernah luput memantik rasa penasaran banyak orang. Salah satunya terkait silsila keluarga mereka, di mana Al-Shad berasal dari keluarga pengusaha sukses dan juga merupakan sepupu dari selebriti kenamaan tanah air, Rafi Ahmad. Di sisi lain, Andrew merupakan belasteran Perancis-Kalimantan. Ayahnya Chani Kalawit merupakan pria asal Perancis. Sementara ibunya Prada Kalawit merupakan wanita asli suku Dayang. Keduanya pun menikah pada tahun 2002. Rafi sama Al-Shad itu satu kakek, betul. Aki namanya Malik Ajis Ahmad Khan. Malik Ajis Ahmad Khan. Ahmad Khan, ada Khan, Khan asli. Pakistan. Pakistan. Bacang ke sini, kira-kira tahun 1939. Ketemu Ahmad Nini di Jakarta, anak tunggal di Menteng. Ah, dinikah sama Aki sini. Ini termemehnya sama Aki. Jadi siapa nih yang ngomong sama Selen? Aku. Kak Caca ngomong sama Selen. Aku ngomong sama Selen. Iya, ternyata juga ya. Ikut, ikut di sini nggak biar. Dia banyak orang. Gak apa-apa, Kak. Tapi dia alangin terus. Tapi dia alangin terus. Dia alangin tuh. Kita lihat. Terus aku berani tuh. Boleh, ayo. Boleh. Ini satu keunikan dari Laos topografi yang ekstrem yang menjadi juga tempat perlindungan satwa. Karena bagaimana manusia bisa eksploitasi tubing yang seperti itu akan sulit sekali. Padahal di situ ada hutan. Oke, jadi sendirinya luar biasa. Keren banget. Dan kemarin kita juga ada lihat beberapa orang pakai paramotor terbang di antara bukit-bukitnya itu keren banget. Dan sebagai pilot paramotor lihatnya itu pengen banget terbang juga. Tapi mau gimana kita nggak punya peralatan di sini. Dan sekarang kita akan naik ke mobil dan lanjut perjalanan. Kalau aku memang suka dari dulu di hutan. Karena itu pilihan saya banget untuk datang ke Indonesia untuk hidup di hutan. Jadi aku butuh. Aku butuh itu untuk merasa damai. Dan ujungnya dapat energi untuk terus berjuang untuk hutan yang ada di depan mata. Jadi saya butuh ada di sana untuk berjuang untuk hutan. Awal mula pada saat kita mutusin untuk tinggal di hutan itu emang nggak gampang ya. Maksudnya yang pure ya. Kalau dulu kita sering liburan atau kalau misalnya ada waktu weekendnya kita masuk ke hutan. Itu bukan hal baru. Hutan bukan hal baru buat saya ataupun anak-anak. Karena emang dari kecil, Enjo maupun Andru lingkungan hutannya udah nggak asing lagi. Nah, tapi sekarang kita emang bener-bener pure tinggal di hutan nggak punya tetangga. Jauh dari mana-mana. Of course ada hal yang ya mungkin susah didapat seperti kayak misalnya kayak supermarket dan lain-lain kita nggak bisa dapat. Tapi entah kenapa alam itu kayak ngasih banyak untuk kita. Kayak misalnya kayak suasana pagi, hari di rumah hutan atau dengan burung atau pohon. Entah kenapa kayak ngasih kayak energi positif ke tubuh gitu. Aku juga nggak bisa jelasin rasanya seperti apa karena mungkin orang-orang nggak ngerasa ya gitu. Kalau dilihat memang banyak susahnya gitu. Tapi seperti hari ini kita baru berapa hari sayang? Tiga hari ya? Tiga ya. Tiga hari ini. Ini dia tadi pagi udah bilang aku pengen pulang gitu. Dia udah rindu hutan. Begitulah hutan membuat kita sangat rindu banget. Rindu. Meninggalkan Silet versus Alshad Ahmad dan Andru Kaluwit. Dua sosok pemuda tampan pecinta hewan. Selanjutnya Simak seperti apa misteri di balik tradisi muras enceh hingga seperti apa di luar nalarnya kisah segenggam tanah dari Mekah di makam Raja Imogiri. Benarkah ada misteri yang erat kaitannya dengan hal-hal di luar nalar? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.